Uniknya misalnya kandang kerbo dipakai Ini warung apa namanya nih? PT Salaman Sudah berapa lama pendiri ini? Sudah ini bulan kesembilan dari Desember ya Ide nya apa sih bikin warung disini? Warung Mak Kak Disini Karena lataknya disini kebetulan saya datang di Jakarta itu pertama Yaitu gabung dengan Yayasan Pak Menteri Berhubungan Pak Budi Karya Ini ini Batera Maju Indonesia Oh gitu Mas ini mana Pak? Saya kelahiran Bujonegoro dari Ketil Saya tinggal di Surabaya Oh gitu Apa aja sih yang disajikan disini menu nya? Bebek Salaman ini sebenernya bukan spesialis di bebeknya Ya ada juga tikil, ada rawon, ada masakan-masakan Indonesia Itu Itu Tapi Variasi bebeknya juga banyak Jadi ada bebek Bersanda Ada bebek bumbu madura Bebek Marangi Ada bebek bumbu madura Banyak Yang jadi ciri khasnya apa disini? Makanannya Disini yang jadi ciri khasnya adalah bebek berjanda dan bebek bumbu madura Apa sih yang paling dicari sama konsumen? Bebek Ya Bebek Nasi bebek Juga ada Apa itu? Sutur daging wawan Nah disini saya lihat tempatnya ini unik banget nih Ya Kenapa pakai tempat perumbu padi segala itu? Karena itu sebenernya lagi ngetrend kan? Ya lagi ngetrend sekarang itu uniknya misalnya kandan gerbol dipakai rumah makam Tempat penyimpanan padi dipakai tempat lesean Jadi Oh ini sendiri ya? Kalau ini saya kerjasama dengan Ini punya yayasan Oh punya yayasan Yayasan apa Pak? Ini yayasan daftara Maju Indonesia Oh Iya Itu apa? Tentang apa? Batera itu? Jadi ini Ini adalah Yayasan milik Pak Budi Karya Ada kemasjid Ada kajian Sampai anak yatim biadu Oke Oke Pak Terima kasih